Intro Bukannya menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, PNS di pemerintah Kabupaten Ponorogo malah memberikan contoh kurang baik yakni datang terlambat. Ironisnya, jumlah PNS di kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo yang datang terlambat mencapai puluhan orang. Sejumlah PNS yang datang terlambat sengaja memilih bersembunyi di tempat parkir daripada kena teguran anggota Satpo PP. Sementara sejumlah PNS lain yang datang terlambat memilih berlari ke dalam kantor atau justru tancap gas motor mereka karena menyadari kedatangan wartawan. Bahkan tak hanya datang terlambat, namun sejumlah abdi negara ini yang mengikuti apel juga banyak yang bermain handphone, sehingga tak menghiraukan pidato dari wakil Bupati Ponorogo. Sementara pemerintah Kabupaten mengaku akan memberikan sanksi tegas bagi semua PNS yang datang terlambat, padahal sebelum hari raya sudah diberi surat edaran. Ya itu, nanti yang memang terlambat tanpa alasan yang akan digumpalkan nanti. Gumpalkan lagi di surat, diberi pengarahan, atau mungkin dada kenabel sendiri nanti yang tersendirian. Sementara bagaimana kita tanya, akan dapat jadikan. Dan ini merupakan disiplin yang memang merupakan disiplin yang paling dasar sebenarnya. Sebenarnya kalau saya sendiri itu kita sudah diikat oleh berjanjian namanya ISN dan sebagainya itu, yang nama jidat itu sebenarnya sudah tidak perlu ada gitu ya. Tinggal kembali ke kesadaran, ke tanggung jawaban. Tak hanya pasca libur panjang, pemandangan seperti ini sudah lazim terjadi di kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo dan sudah menjadi pemandangan umum. Diduga masih banyaknya PNS yang datang terlambat karena minimnya sanksi bagi PNS yang datang terlambat. Dari Ponorogo, Edi Saputra, JRTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.